Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Halo apa kabar kawan-kawan Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Bambang Suartono dari Stekom Ungaran Hari ini saya akan share tentang cara Menampilkan background Presentasi kita Dengan video yang hidup Dengan video baik video Animasi maupun video hasil Shooting kita Ini saya akan tunjukkan kepada Kawan-kawan agar bisa Mengubah tampilan background Di ruang presentasi kita Yang semula hanya Sebuah presentasi powerpoint Kita bisa menampilkan yang namanya Video Entah itu video proses Video animasi ataupun video Hasil shooting Sehingga kita seolah-olah sedang melakukan Reporter terhadap Suatu kegiatan Ini contohnya Nah yang pertama kali Kita menambahkan yang namanya Video Source Video Source Video Source Mana video source nya Ini saya sudah beri nama Bigground video ya Sekarang saya matikan dulu Saya matikan dulu Bigground videonya ya Nah Saya matikan juga Saya matikan juga Bigground ruang ya Saya buang dulu Oke Nah awalnya Kosongan seperti ini Kalau biasanya kita hanya Menggunakan display capture ya Kita menggunakan display capture Seperti ini Jadi kalau layarnya seperti ini Berarti yang kita tampilkan Yaitu Tampilan presentasi Powerpoint Atau flash Atau software yang sedang kita buka Nah sekarang Saya akan ubah Tampilannya berupa Video Ya video atas player Yang kita sedang putar Entah film Ya entah game Entah Hasil syuting kalian sendiri ya Ini saya Tambahkan Ya Tambahkan Yang namanya Video Media Source ya Media Source ya Media Source Nah Kemudian media source nya kita pilih Kalau saya sudah punya Bigground video ya Saya tinggal Add Add existing Bigground video Saya tinggal Nambahkan disini Bigground video Nah Nah Maka Tampak di Layar presentasi kita Berubah menjadi video Ini saya mengambil video Yang free di Google ya Hati-hati Menggunakan video Yang ada di Google Yakinkan bahwa itu adalah free ya Boleh digunakan Jangan sampai menggunakan Karya orang lain ya Nanti bisa Disuspend nanti anda ya Nah Lupa Ini kok tampaknya Cuma langit Mendung saja Atau kelabu saja Ini awan disana Ya Ini saya belum Menampilkan Video Capture device Laca saya belum muncul ya Nah Sekarang saya Munculkan Video Capture device saya ya Saya Naikkan Perhatikan Saya naikkan Ya Saya naikkan Sudah disana Nah Jadi sekarang Seolah-olah Saya berada di awan ini ya Saya terbang di awan Saya duduk di awan ya Nah tentunya Saya tetap tampilkan Disana Ya Saya geser Ya Nah ini saya Saya Beli running tag Yang namanya Tips Menampilkan video Background animasi Pada OBS Dan seterusnya ya Nah Saya buat Tulisannya Biar ada di depan ya Bannernya Saya naikkan Bannernya Saya naikkan Oke Saya naikkan ya Nah Jadi sekarang Seperti ini Nah kalau kalian Punya video Tentang suatu proses Ya silahkan Tinggal menambahkan Ya Menambahkan Videonya Kita tambahkan Melalui Media source Ya Media source Saya contohkan Saya tambahkan Media source baru ya Media source baru Ini saya sebut Media source kedua Saya oke Nah saya cari Video yang Anda Buat mana ya Video yang Anda Buat mana Ini saya Punya video Video Kemarin Lihat situasi Di tol ya Video Situasi Tol Sigar bencah Eh Tol sigar bencah Nah ini Saya Nah ini saya Soting Situasi di Gerbang tol Gerbang tol Tembalang Hati-hati Kawan-kawan Untuk menampilkan Video yang Menjadi background Di prestasi kita Itu Usahakan Videonya Jangan Yang berat-berat ya Saya kemarin Nyebak berat Langsung Cut off Videonya Cut off Kameranya Ini ada Rekaman saya 18 detik Ya Ini ada Tol 34 MB Ada 100 Nah kemarin Saya nyoba Yang ini 132 MB Ya Hati-hati Ya Karena dia Sudah 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 Loop ya Jadi Ini tidak usah Anda pasang Yang besar-besar Ya Animasi itu Tidak usah Panjang-panjang Ini saya 34 Ini 38 Saya pilih Yang paling kecil Ya Saya pilih Ini Ya Tol Tol Tembalang Ya Oke Kalau sudah Kita open Ya Kita tunggu Open Kita loop Ya Kita loop Jangan lupa Di sini Checklistnya Di loop Biar muter Terus Videonya Semoga Tidak Berat Nah Ini sudah Tampak Jalan Tol Tembalang Di sana Ada Apartemen Aston Ada Gunung Ungaran Nah Ini Kan enak Nah Sekarang Lupa Pokok-pokok-pokok Tidak dihilang Karena tertutup Dengan Bigron Video Ini Teman-teman Bisa saksikan Situasi Gerbang Tol Tembalang Ya Kalau Yang rame Malah Di jalan Kampungnya Ini Jalan lingkarnya Kampung Ya Yang lewat Gombel Raya Itu Jalan Cemara Raya Itu Yang malah Rame Ya Tapi di tolnya Malah sepi Ya Kalau saya Hitung Ya Sekitar 10 menit Itu Baru 3-4 Mobil Beda Dengan Yang ada Di Lingkar Dalam Lingkar Dalam Lingkar Dalam Tembalang Ya Karena di Patung Kuda Ditutup Kawan-kawan Lupa Kok Tidak Muncul Saya Munculkan Sekarang Video Capture Device Saya Tampilkan Kita cari Video Capture Device Oke Saya Tampilkan Saya Naikkan Terus Sekarang Sudah Tampak Di Sana Nah Wahai Kawan-kawan Tampilkan Ini Kendara Jadi Masyarakat Disini Sudah Sadar PSBB Nah Tapi Di Bagian Langkah Yang Kiri Kalau Teman-teman Perhatikan Ini Banyak Sekali Padat Merayap Yang Mau Masuk Ketembalang Tapi Bukan Dari Tol Kawan Bukan Dari Tol Saya Tampilkan Dulu Running Text Biar Naik Saya Naikkan Dulu Oke Saya Naikkan Dulu Lagi Biar Tampil Di Depan Saya Oke Nah Bisa Teman-teman Lihat Di Belakang Saya Yang Tolnya Sepi Karena Ada Apartemen Aston Proyeknya 27 Lantai Ini Gunung Ungaranya Tampak Awannya Mendung Langit Mendung Ini Kabel-kabel Listrik Kemudian Nah Ini Yang Saya Katakan Padat Merayap Di Belakang Saya Padat Merayap Kenapa Padat Merayap Karena Jalan Yang Masuk Ke Undip Yang Masuk Ke Tembalang Melalui Melalui Patung Diponegoro Ditutup Kawan Jadi Tidak Bisa Masuk Mereka Lewatnya Melisir 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 Lewat Pomp Bensin Akhirnya Ketemu Lagi Disini Jadi Sepertinya Ditutup Sana Itu Bagi Yang Tidak Tau Repot Tapi Bagi Yang Tau Yang Tidak Lewat Sana Tampak Boong Ya Ini Tampak Padat Merayap Di Tidak 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 Menampilkan Video Video Yang Sesuai Dengan Tampilan Yang Anda Ingin Tampilkan Nah Ini Saya Tampilkan Lagi Di Shoting Jalan Tol Jadi Kawan Tidak Perlu Upload Video Yang Besar Kalau Sudah Terlanjut Besar Gimana Ya Anda Compress Dulu Ya Anda Compress Dulu Pakai Video Converter Agar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Dan Kapasitas Data Juga Terlalu Tidak Terlalu Banyak Ini Saya Coba Yang 39 Mega Ya Ini Cukup Masih Smoothly Ya Tapi Kalau Anda Menggunakan Yang Kemarin Saya Coba Pakai 134 MB Ini Light Pol Ya Kecuali RAM Komputer Anda Itu 16 GB Luar Biasa Istimewa Baik Kawan Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Menampilkan Video Pada Big Ground Presentasi Kita Guna Menampilkan Sebuah Proses Atau Liputan Berita Ini Anggap Saya Membuat Satu Liputan Berita Situasi Tol Saat Ini Demikian Kawan Terima kasih Sudah Mengikuti Nonton Video Dari Awal Sampai Akhir Jangan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Agar Kalian Takut Notifikasi Ketika Saya Streaming Atau Saya Upload Karya Saya Yang Terbaru Terima Kasih Salam Sukses Buat Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini Tidak Virus Kondisai Gawat Tidak Aduh Aduh Tidak 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 Diblok 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 Tidak 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 karena karena mikas hasilnya kayak apa hasilnya kayak apa tanggal 28 28 5 menit 28 loh, gak masuk oh, ini 10 menit 27 detik nanti nanti harus dikaimak sudah minta ke Pak Agus belum? minta ke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semua halo, apa kabar kawan-kawan selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Bambang Suartano dari Stekom Ungaran hari ini saya akan share tentang cara menampilkan big ground presentasi kita dengan video yang hidup ya dengan video baik video animasi maupun video hasil syuting kita ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan agar bisa mengubah tampilan big ground di ruang presentasi kita yang semula hanya sebuah presentasi powerpoint kita bisa menampilkan yang namanya video ya, video entah itu video proses video animasi ataupun video hasil syuting sehingga kita seolah-olah sedang melakukan reporter terhadap suatu kegiatan ya ini contohnya nah, yang pertama kali kita menambahkan yang namanya video source ya video source video source mana video source-nya ini saya sudah beri nama big ground video ya sekarang saya matikan dulu saya matikan dulu big ground videonya ya nah saya matikan juga video selamat menikmati